Bersamaan dengan keputusan untuk mundur, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto juga mengungkapkan sederet prestasi Golkar pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di tahun 2024. Erlangga mengungkapkan, pada pemilu 2024, Partai Golkar telah sukses memenangkan 102 kursi di DPR dan bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat dari Sabang sampai Merauke. Mengacu data rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU, pada pemilu 2024, Golkar memperoleh 15,29 persen suara. Secara jumlah, Golkar memang masih di bawah capaian PDI, namun dari segi jumlah provinsi, justru Golkar pemenangnya dengan unggul di 14 provinsi. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan peringkat ketiga pada Pilek 2019 dengan catatan kemenangan di 8 provinsi. Di samping itu, Erlangga juga mengingatkan Golkar juga memberikan kontribusi yang besar dalam kemenangan pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024 hingga 2029. Keputusan Erlangga Hartarto untuk mundur dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar membuat dirinya menjadi sorotan publik sejak akhir pekan lalu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait prestasi hingga perjalanan karir politiknya. Kiprah Erlangga di Golkar mulai naik sejak menjabat wakil bendara DPP Golkar di tahun 2004 hingga 2009. Erlangga juga sempat menjadi ketua Komisi 7 DPR RI pada periode 2006 hingga tahun 2009. Dirinya saat itu membidangi energi, lingkungan hidup, dan ristek dari fraksi Partai Golkar. Erlangga kembali menjadi anggota DPR periode 2009 hingga 2014, Dapil Jawa Barat V, dan juga menjabat sebagai ketua Komisi 6. Selain itu Erlangga juga pernah menjabat sebagai ketua DPP Golkar periode 2009 hingga tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2017, Erlangga terpilih menjadi ketua Umum Golkar untuk menggantikan Setia Novanto yang tersangkut kasus korupsi IKTP. Setelahnya Erlangga kembali terpilih sebagai ketua Umum Golkar di tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dalam MUNA 10. Sementara itu selama pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Erlangga juga sudah pernah menepati jabatan di dua kementerian, yaitu sebagai Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.